Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai arteria dahlan Karena anggota DPR yang satu ini hari-hari ini menjadi perbincangan publik Karena ungkapannya yang sudah tersiar di beberapa media mengatakan bahwa Kajati yang berbahasa Sunda ini supaya diberhentikan Ini permintaan arteria dahlan kepada Kejaksana Agung Namun dalam prosesnya teman-teman, masyarakat Sunda, warga Sunda tidak terima Dengan apa yang disampaikan oleh arteria dahlan Karena ini menyangkut sara, suku agama ras antar golongan Dan beberapa aksi demo ini kemarin kita lihat teman-teman Intinya warga Sunda tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh arteria dahlan Namun dalam prosesnya arteria kemarin sudah minta maaf kepada warga Sunda, warga Jawa Barat Yang merasa trusik atas pernyataannya itu Namun teman-teman, ucapan yang disampaikan oleh arteria dahlan Seharusnya tidak perlu dikeluarkan oleh arteria dahlan Karena ini sensitif kalau berbicara terkait sara Nah selain ucapan arteria dahlan yang mengundang reaksi publik teman-teman Ini juga ada kabar terkait mobil arteria dahlan Jadi kalau orang ini disorot oleh media Diperhatikan orang banyak Maka hal-hal lain ini akan dikaitkan Termasuk mobil arteria dahlan Karena menurut saya juga aneh teman-teman Ada lima mobil arteria dahlan yang punya plat nomor sama Ini janggal menurut saya Kenapa? Biasanya satu mobil itu satu plat Nomornya itu satu Tetapi ini ada lima mobil tapi nomornya sama Dan inilah yang akhirnya menimbulkan polemik juga Terkait mobil arteria dahlan itu Dan ada yang mengatakan pimpinan DPR itu Bahwa plat itu berasal dari pihak kepolisian Jadi pihak kepolisi memberikan nopol kepada pihak arteria dahlan Nah lalu bagaimana tanggapan teman-teman dari pihak Polri? Apakah benar Polri memberi lima plat nomor yang sama kepada arteria dahlan? Karena itu sesuatu yang tidak mungkin Bagaimana mungkin mobil itu punya plat nomor yang sama? Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Kita ambil berita dari cpnn.com Soal plat nomor khusus polisi di mobil arteria dahlan Kompes Sambodo bereaksi begini Tegas Jadi bagaimana pernyataan dari pihak kepolisian teman-teman Direktur laulintas Polda Metro Jaya Kompes Sambodo Buka suara soal kasus plat nomor kendaraan dinas polri di mobil anggota komisi 3 DPR Fraksi PDIP arteria dahlan Kompes Sambodo tegas membantah pernyataan pimpinan DPR yang menyebut Arteria dahlan mendapatkan plat nomor kendaraan dinas polri dari ditlantas Jadi ini bantan dari pihak kepolisian teman-teman Tidak benar ditlantas Polda Metro Jaya tidak pernah mengeluarkan nomor dinas polri untuk arteria dahlan Kata Kompes Sambodo saat dikonfirmasi di Jakarta Sabtu 22 Januari 2022 Perwira menengah polri itu menyatakan Ditlantas hanya meregistrasi dan mengidentifikasi untuk kendaraan pribadi dan umum Sebelumnya muncul polemik dari anggota komisi 3 DPR Arteria dahlan yang memiliki 5 kendaraan Dengan plat nomor kendaraan polri 419607 Diparkir di area Komplek Parlemen Senayan Jakarta Pusat 5 mobil dengan plat nomor yang sama Jadi ini menimbulkan polemik lagi teman-teman Terkait mobil Arteria dahlan Yang kemarin ini belum selesai Terkait minta kajati ini dipecat diberhentikan Ini muncul lagi mobil Arteria dahlan Terkait polemik itu Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Lo Dewich Paulus menduga Arteria mendapatkan plat nomor khusus kendaraan Polri itu dari Ditlantas Secara teknis saya tidak tahu Anggota DPR lain pakai plat polri Karena biasanya itu hubungan pribadi ya Apalagi mereka Komisi 3 Mitra mereka kan kepolisian Mungkin dari situ mereka ada komunikasi dengan Ditlantas Untuk mendapatkan fasilitas itu Kata Lo Dewich di Komplek Parlemen Jakarta Jumat Lo Dewich mengatakan Ada kemungkinan Arteria dahlan mendapatkan plat dinas polisi Karena sebagai anggota Komisi 3 DPR yang bermitra dengan polisi Namun dia menegaskan hal itu menyangkut urusan pribadi di luar intansi Dan mungkin itu fasilitasnya Saya belum tahu persis fasilitas Tapi saya pikir itu hubungan pribadi yang bersangkutan Arteria dahlan dengan aparat yang terkait dengan itu Ujar Lo Dewich Dia menyatakan tidak ada keistimewaan bagi anggota DPR Terutama untuk urusan pribadi Seperti menggunakan plat nomor Kedinasan Polri Sementara itu Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisiumas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyebutkan Berdasarkan hasil pendataan bagian Inven Biro Pal Slok Polri Untuk nomor polisi kedinasan 419607 Diperuntukkan Mitsubishi Pajiro Spot Dakar Atas nama pemilih Arteria dahlan Berdasarkan aturan pejabat setingkat eselon 1 Dapat mengajukan plat dinas polisi secara resmi Kepada Polri yang diproses Slok Polri Dengan melampirkan STNK, BPKP, dan cek fisik kendaraan bermotor Untuk registrasi serta identifikasi Jadi ini cukup jelas teman-teman Bahwa memang Kalau kita lihat data disini Plat nomor 419607 itu Diperuntukkan Mitsubishi Pajiro Spot Dakar Atas nama Arteria dahlan Nah berarti ini Ada penyimpangan Kalau seperti ini teman-teman Yang diberi plat nomor itu adalah satu Satu kendaraan Dengan nopolnya 419607 Untuk Mitsubishi Pajiro Kenapa? Ada empat lainnya punya nomor yang sama Berarti ini adalah sesuatu yang Perlu diselesaikan teman-teman Karena Ini menjadi bumerang Kalau ini dibiarkan Anggota DPR Yang seharusnya dicarkan contoh Teladan bagi masyarakat Kalau seperti ini kan menjadi dipertanyakan Komitmen integritas dari Arteria dahlan Kenapa ada empat Lainnya ini Bernomor sama Dan ini mesti harus diselesaikan teman-teman Sehingga publik ini Tahu benar Duduk persoalannya terkait Mobil Arteria dahlan Yang punya plat nomor sama Karena sebagai masyarakat Umumnya teman-teman Satu mobil itu satu plat Satu nopol Bukan Beberapa mobil dengan Plat nomor Yang sama Ini kan sesuatu yang tidak benar Nah karena itu teman-teman Ini perlu kejelasan Dari pihak kepolisian Yang sebenarnya seperti apa Kenapa mobil Arteria dahlan Ini punya plat nomor yang sama Nah itu teman-teman Yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh